Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka mengikuti sholat Idul Fitri bersama ratusan warga di halaman balai kota Surakarta. Gibran sholat id bersama istrinya Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Etes dan Lalembah Manah. Sholat id juga dihadiri oleh wakil wali kota Solo, Teguh Prakosa, ketua DPRD Solo Budi Prasetyo dan sejumlah pejabat lain. Usai sholat id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Logigandrung, Surakarta. Masyarakat diperbolehkan berkunjung untuk mengikuti acara open house. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa open house wali kota Surakarta kita sudah terhubung dengan Zanuar Setiaji di balai kota Surakarta. Ya Zanuar, bagaimana jalannya open house yang hari ini di sana? Ya pri dan lagi, permisa sekarang saya berada di Logigandrung, tempat di mana wali kota Surakarta mengadakan open house untuk masyarakat sekitar yang di wilayah Surakarta. Sebelumnya wali kota Surakarta melakukan salat id di balai kota Surakarta bersama istrinya Selvi dan kedua anaknya, yaitu Jan Etes dan Tempah Manah. Setelah melakukan salat id, wali kota Surakarta mengadakan open house di Toti Gantung. Warga Surakarta antusias sudah dari jam 8 pagi sampai sekarang, kumpul masih mengantri untuk hanya bersalaman dengan Gibran Agamu Genggara dan Silvi. Pasca bersalaman, warga bisa langsung berfoto dan atau langsung menyatakan bisangan yang tidak di lokasi. Karena memang merupakan, momen ini merupakan momen warga untuk tahun terakhir bertemu dengan Gibran sebelum menjauhkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gibran juga sudah menyiapkan beberapa fitrah berupa amrok berisikan uang bagi anak-anak yang hadir di open house. Begitu. Baik, Zaduwar Setiaji melaporkan langsung dari Balai Kota Surakarta. Selamat bertugas kembali.